Intro Geger video 16 detik Alvin Faiz dan perselisihan antar istri Almarhum Ustadz Arifin Ilham Keluarga akhirnya buka suara Skandal Alvin Faiz soal pernikahannya dengan Henny Rahman usai dua bulan menduda membuat masa lalunya perlahan terkuak ke publik Kini ia dituding menggunakan narkoba dengan bukti yang beredar yakni sebuah video berdurasi 16 detik Dalam video di laman Instagram OppoSight Tersebut Alvin terlihat tengah bertasbih namun bagian matanya nampak bergerak ke kanan dan ke kiri Cek postingan pada 29 Juli 2021 Coba fokus dulu, matanya jangan kemana-mana Lupakan dulu yang di bawah kasur, tulis akun tersebut Unggaan tersebut ramai di komentari Warganet yang menduga bahwa Alvin Faiz tengah berada di bawah pengaruh narkoba saat video tersebut diambil Ngefly komentar Warganet Matanya ciri-ciri pemakai sambung Warganet lain Sebelumnya akun tersebut sempat mengunggah bukti foto sebuah plastik klip berisi serbuk berwarna putih di balik kasur tempat tidur Di bawah kasur, Finn coba tes rambut biar fans fanatikmu mingkem Pungkas akun tersebut menantang Alvin Faiz Sementara itu, menurut keluarga Nazmi Bawazir yang merupakan kakak Umi Raina istri kedua mendiang Arifin Ilham memilih tidak berkomentar Kita tidak boleh fitnah tapi kita juga tidak boleh membuka peluang fitnah kata Nazmi saat ditemui Inser Life Kalau ada fitnah, kita klarifikasi Doakan, insya Allah ini menjadi pelajaran bagi kita untuk menjadi lebih baik sambungnya Nazmi juga saat ini tengah berkomunikasi dengan Alvin dan menyebutkan kondisinya yang sedang diterpah isu negatif bertubi-tubi Baik, sehat, tugasnya Di sisi lain, permasalahan yang menyerang keluarga mendiang Ustadz Arifin Ilham jadi melebar Bahkan hubungan antar istri Almarhum juga disorot Dugaan bermula ketika Umi Raina istri kedua Ustadz Arifin Ilham mengunggah ketika dirinya berada di pengadilan negeri Jakarta Pusat Ternyata Umi Raina menghadiri sidang gugatan Yayasan Az-Zikra soal merek madu yang menjadi bisnis keluarga Ustadz Arifin Ilham Diketahui hubungan Umi Raina dengan Larisa Chau belakangan terlihat akrab Sedangkan hubungan Ibunda Alvin Faiz Yuni Jamaluddin Wali dengan Larisa Chau sempat tidak baik Oleh karena itu, muncullah prasangka adanya ketidakharmonisan antara istri-istri mendiang Ustadz Arifin Ilham Dugaan itu sudah dijawab oleh kakak dari Umirania Nazbi Wawazir Dia memantah adanya hubungan yang tak baik antar istri dari mendiang Ustadz Arifin Ilham Namun, kalaupun ada konflik hal itu tidak akan sampai ke publik Sekalipun ada menurut saya itu nggak baiklah dipasang di publik Nggak bagus, tidak ada positifnya baik-baik saja Tegas Nazbi Wawazir Dari keluarga mendiang Ustadz Arifin Ilham sang adik Kokom mengatakan yang dia ketahui hubungan antar istri mendiang almarhum Ustadz Arifin Ilham baik-baik saja Alhamdulillah baik-baik saja kata Kokom kepada Detikom melalui pesan singkat pada Jumat 20 Agustus 2021 Bahkan Kokom berharap ke depan hubungan para istri mendiang Ustadz Arifin Ilham semakin baik Dia berharap tak ada yang berubah dari hubungan ketiga istri mendiang Ustadz Arifin Ilham Alhamdulillah semua baik tidak ada yang berubah Insya Allah ke depannya bisa lebih baik Harap adik mendiang Ustadz Arifin Ilham Setelah Ustadz Arifin Ilham meninggal dunia Alvin Faiz diharapkan menjadi penerus sang ayah dia juga menjadi wali untuk adik-adik dan juga tiga ibunya Ya tentu sekarang Alvin menjadi Abi sekaligus wali bagi tiga ibu dan sembilan adik Alvin Umi Yuni Syahla Aceh empat anak termasuk saya Umi Rania tiga anak Umi Sofia tiga anak tulis Alvin Faiz telah bungkahan Instagram story Alvin Faiz Saat bertemu langsung dengan detikom di Azikra Sentul Jawa Barat Alvin Faiz mengaku siap atau tidak harus bisa meneruskan sang ayah yang saat itu dirinya masih berusia 20 tahun Sebenarnya kita kan ketika kepala keluarga wafat terlebih Abi ini kan amanahnya meninggalkan amanah yang sangat banyak ya seperti ada majlis pesantren Yayasan mungkin yang Alvin lebih pikirin akhir-akhir ini lebih bagaimana kita berjalan ke depan dan mengemban amanah Ungkap Alvin ditemui detikom di kediamannya di kawasan Azikra Sentul Bokor kala itu Menyoal siap atau tidak siapnya Alvin hanya memohon doa Alvin adalah anak pertama dari Ustadz Arifin Ilham dengan Yuni Jamaluddin Menjadi anak tertua Alvin digadang bakal menjadi penerus dakwah sang ayah Kalau misalkan dibilang udah siap atau belum itu kan amanah yang sangat besar ya Jadi ada pilihan lain gak sih jawabannya? Doin ajalah Insya Allah Alvin sih lebih ngerasa kalau dibilang siap ya semoga Ungkap Alvin Faiz Selain memakai narkoba Alvin Faiz juga dikabarkan telah menggelapkan dana umat pesantren Azikra dan menggunakan untuk membeli narkoba Tudingan tersebut beredar luas usai akun anonim membagikan foto dan juga video yang menyudutkan Alvin Faiz Dengan ramainya unggahan tersebut nama Alvin Faiz kembali jadi trending topik di berbagai platform media sosial Lebih lanjut imbas dari berbagai kontroversi yang Alvin Faiz alami ini ternyata ikut mengusik ketenangan keluarga bahkan sampai ke pihak mantan istrinya Larissa Chow Seolah tak ingin permasalahan ini berlarut-larut Ibunda Larissa Chow akhirnya ikut angkat bicara Lewat akun Instagram at julitanheriman Ibunda Larissa Chow memberikan pembelaannya untuk Alvin Faiz Ibunda Larissa Chow bahkan dengan tegas membantah tudingan penggelapan dana azikra dan konsumsi narkoba yang sedang menyerang Alvin Faiz di luar di luar permasalahannya dengan putri saya Larissa berita-berita di luar sana seperti penggelapan dana dan memakai narkoba menurut saya itu tidak benar kata Ibunda Larissa Chow mengaku amat mengenal Alvin Faiz selama bertahun-tahun Ibunda Larissa Chow juga menyebut Alvin Faiz merupakan sosok anak yang baik karena selama lima tahun Alvin Faiz menjadi keluarga dan saya mengenal Alvin sepertinya Alvin bukan orang seperti itu kata Ibunda Larissa Chow meski begitu sang mantan mertua ternyata ogah ikut terseret dalam polemik yang sedang panas dibahas dia pun mendoakan agar masalah ini cepat selesai selamat menikmati